Makan teman-teman Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel Daililing di China Sekarang aku udah sampai di pasar nih Aku mau belanja beberapa sayur dulu sama mama ya Pidugs 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 Tinkut 4.5 Pidugs for 5 k 5 k 5 k 5 k 6 k Ms Je They căk 6 k Niam makanan ke seorang Hakka di sini kalau beli daging bisa langsung minta di giling teman-teman beli bakso ikan buat masak kuah di sini bakso ikan setengah kilonya 18 yuan teman-teman kalau daging babinya juga setengah kilonya 18 yuan kalau ini mereka jualnya perpis nih harganya 7 yuan perpisnya di sini ada belut juga kalau yang ini harganya 40 yuan setengah kilo ini apa nih teman-teman kalau di sini namanya mati biasa mereka bikin buat kuah-kuah gitu mama beli cabai kalau cabai di sini setengah kilonya 7 yuan nah teman-teman sekarang kita sudah sampai di rumah terus ini daging yang tadi kita beli di pasar ya tadi waktu kita beli di pasar kita minta dagingnya tuh di giling halus jadi sampai rumah nggak perlu dicincang lagi sekarang aku lagi bantu mama potong son miao kalau bahasa di sini namanya son miao ya bahasa indonesiannya namanya kecambah bawang putih terus mama lagi bikin miao tofu jadi daging yang tadi dihaluskan diberi kecap dan garam secukupnya setelah itu dimasukkan ke tengah-tengah tahunya teman-teman kita siapin dulu daun bawangnya dipotong kecil-kecil sekarang kita siapin jahenya sama mama digeprek terus dipotong kecil-kecil habis itu aku yang tinggal masukin ke mangkok bawang merahnya juga sama nih teman-teman digeprek terus dipotong kecil-kecil juga dasang berdekat Cette datang 间 di daun ya chiun chiun ini mama lagi potong sayur yang dia seman teman-teman kalau di sini namanya son chai kita di sini pakai batangnya aja ya karena mama bilang batangnya lebih enak buat dimasak sama daging sapi sekarang aku lagi potong daging laro nah daging laro itu daging yang dibaluri garam lalu dijemur nah teman-teman sekarang bahan-bahannya yang tadi kita siapin dan aku bantu mama potong-potong udah selesai nih jadi aku mau kasih tau teman-teman hari ini kita masak suan chai terus disini ada suan miau yang tadi aku potong juga dan suan miau ini mama aku yang tanem di atas di hantai empat kalau teman-teman ada lihat video aku yang pondok mertua indah itu sayurnya ini salah satu sayur yang mama aku tanem terus ini mau diwasak sama daging udah gitu di sini ada yang tahu keja nyong tofu keja nyong tofu di sini tuh kebiasaan orang HK makanya tuh seperti ini teman-teman jadi tahu terus tengah-tengahnya dikasih isi daging cincang terus bakso ini yang tadi kita beli di pasar kita mau dibikin buat kuah disini ada jamur jamurnya di tumis biasa kata mama ini juga ada daun bawang yang tadi udah dipotong kecil-kecil ini tuh untuk nanti ditaburin di atas nyong tofu ini kalau udah mateng teman-teman disini ada jahe sama bawang merah terus ini tuh sama mama nanti mau dibikin jadi cocolannya ayam ini ya jadi bumbu gitu sama mama nanti dikasih kecap terus dikasih minyak sama dikasih sedikit garam gitu teman-teman yuk kita lihat nanti mama bikinnya gimana aku juga mau belajar nih hari ini kita mau masak pai canci kalau bahasa populernya itu pecamke nah tadi mama udah ajarin aku teman-teman jadi ayamnya itu setelah dibersihin terus direbus terus kata mama tadi ini mesti dibolak-balik teman-teman tadi rebusan air ayamnya itu kita jangan buang jadi sama mama dibuat bikin kuah nanti buat bikin kuah bakso sekarang kita mulai potong ayamnya ya teman-teman sama mama dimasukin bakso ini ayamnya ini sama mama tadi dimasukin supaya ada sedikit wangi-wangi gitu sekarang kuahnya udah mateng jadi aku masukin daun bawang dikit ya supaya lebih wangi dan teman-teman kita udah mulai mau masak yang tofinya nih teman-teman dan kenapa mama kasih jahe dulu sebelum dikasih minyak kata mama supaya dia tuh nggak nempel nyong tofinya tuh nggak nempel di kuali nya abis itu baru dikasih minyak soalnya kita jarang masak di rumah ya oh jadi masaknya itu dibalik nih yang bagian dagingnya itu ditaruh di bawah terus sapinya kecil aja ya teman-teman jangan terlalu besar oke udah matangin sekarang diatasnya ditaburin daun bawang sekarang kita mulai masak daging sapi sayur asamnya ya teman-teman nah kita tumis dulu lalu tambahkan sedikit air oke deh sekarang kita mulai tumis daging sapinya ya tadi minyaknya sudah dimasukin tambahin sedikit air untuk masak daging sapi ini bumbunya dikasih sagu ditambahin kecap terus diaduk-aduk rata ditambahin garam sedikit garam sedikit terus kita masukin sagu gecap asin dan garam yang tadi sudah kita campur minyaknya sudah keluar ya padahal nggak dimasukin minyak loh minyaknya sudah keluar ya padahal nggak dimasukin minyak loh garam sedikit air karena tak terang2 dimasukin air karena tak terang2 Soalnya mereka tuh makanannya gak suka terlalu goreng gitu Udah matang teman-teman, kita gak masukin garam ya Karena daging ini tuh udah diasinin, jadi udah asin Sekarang kita bikin bumbu colek untuk ayam paisansi atau pesam ke Kita bikin dua nih teman-teman, jadi kalau mau dimakan terus langsung dicocol bisa Kalau mau dimasukin langsung juga bisa Susi nih, udah sui ay Guys, aku paling suka banget makan jamur ini Mau siang dah Nanti anda Bapak juga udah pulang nih teman-teman Hai Hai Ada Liu Yan juga nih Liu Yan Hai yang Wai Po Hehehe Sipan lah Makan teman-teman Makan teman-teman Hehehe Susi emang Wah ini how kuei lo kalian gak topang Tapi tau Makan teman-teman Kata mama Jangan masak aja di rumah Oke aku sekalian belajar masak ya Kata mama Oke Ya jadi tadi Aku udah sedikit bantu mama potong-potong sayur Hehehe Bapak udah mau balik toko lagi nih teman-teman Nah ini Bapak lagi bungkusin buat kakak ipar aku Karena dia di toko sendirian Jadi mau anterin buat dia makan Tuhan di teman-teman Tuhan di teman-teman Hehehe 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 Bye-bye 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 Sii matah Ayo Aku cuci pirin dulu ya Oke deh teman-teman Sampai disini dulu ya video kita hari ini Terus hari ini mama ada ngajarin aku masak Mudah-mudahan di video berikutnya Aku bisa masak sendiri ya teman-teman Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video aku sampai selesai ya Jangan lupa terus tukang aku Dengan subscribe, like, komen, dan share Supaya channel aku Kedepannya semakin berkembang teman-teman Terima kasih Oh iya hari ini hari valentine teman-teman Happy valentine Oke deh sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye